Ya, selamat menunaikkan daripada selama sebuah bagi warga DKI Jakarta yang menjalankan. Sementara kita kembali lanjutkan ke informasi pemirsa, dua bulan sudah jalan di Desa Lingga kebuatan Karosul, Matra Utara terisolir akibat tertimpa longsor. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun yang dilakukan instansi terkait. Dan dalam kunjungannya ke wilayah tersebut baru-baru ini, jurubicara TKN Jokowi Baruf Arya Sinulingga berjanji akan menyampaikan keluhan warga setempat ke instansi yang berwendang agar jalan tersebut segera diperbaiki dan bisa dilalui kendaraan kembali. Longsornya badan jalan di Desa Lingga Julu di kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karosul, Matra Utara membuat empat desa di kecamatan itu terisolir. Dua bulan sudah sebagian badan jalan yang terletak di tepi tebing longsor hingga tak satupun kendaraan dapat lewat. Padahal jalan tersebut sangat vital bagi kehidupan warga di keempat desa tersebut. Selain itu, beberapa rumah warga juga terancam longsor ke dalam lembah sedalam 200 meter. Dalam kunjungannya, jurubicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Arya Sinulingga berjanji menyerap aspirasi warga. Arya melihat langsung kondisi rusaknya jalan dan perumahan warga. Sejumlah warga desa pun langsung menyampaikan keluhannya karena aktivitas sehari-hari dan mengangkut hasil bumi terganggu. Karena kemarin longsor, antisipasinya atau pencegahannya belum ada. Dan sekarang ini saya tinggal tunggu waktu juga. Artinya, kalau tidak ditanggungi dengan cepat oleh pemerintah Karo, BPBD Karo, yang bencana, ini bisa setiap saat, besok saja, atau hari ini pun, kalau ada hujan lagi, nanti bisa lagi longsor. Jadi kalau jalan ini terus dibiarkan kayak gini, kami takut akses jalan kami ini terputus. Sama perekonomian. Perekonomian kami pun bisa nge-lock. Sop, motor yang lewat saja pun nggak bisa lagi. Arya Sinulingga, yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo ini, berjanji menyampaikan keluhan warga ke instansi terkait agar jalan segera diperbaiki. Memang perbaikan infrastruktur di pedesaan harus jadi prioritas karena jalan merupakan salah satu penopang utama ekonomi pedesaan. Tim Liputan Ainews melaporkan.